Intro Toko agama di Timur Tengah Utara, Malaka dan Belu, himbau warga jaga kamtip mas jelang pemilihan bupati-wakil bupati di daerah itu. Himbauan itu juga disampaikan dari Uskup Atambua. Jelang pemilihan bupati-wakil bupati yang digelar serentak tahun ini, toko agama pun mengingatkan umat untuk jaga kamtip mas. Di Timur Tengah Utara, Romo Dekan Kefamenanu, Romo Geraldus Salu PR meminta seluruh masyarakat di TTU untuk menjaga kamtip mas, jelang dan selama pemilihan bupati-wakil bupati. Saya Romo Geraldus Salu, Dekan Kefamenanu, mengajak seluruh masyarakat Timur Tengah Utara. Khususnya umat ketulik di Kabupaten Timur Tengah Utara, untuk bersama Polra NTT, mensukseskan Bilkada Serentak 2020, Tuhan memberkati. Seruan yang sama untuk menjaga kamtip mas juga datang dari Romo Dekan Kabupaten Malaka, yang meminta seluruh masyarakat Kabupaten Malaka jaga kamtip mas. Saya Romo Edmundur Saku PR, Dekan Malaka, mengajak masyarakat Kabupaten Malaka mengikuti Bilkada Serentak tahun 2020, dan bersama Polra NTT, menciptakan suasana kamtip mas yang konduktif. Tuhan memberkati. Sementara Uskup Atambua menghimbau seluruh masyarakat di tiga kabupaten wilayah keuskupannya, untuk mendukung aparat kepolisian Polra NTT, dalam menjaga kamtip mas, jelang, selama, dan pasca pemilihan bupati dan wakil bupati di tiga kabupaten tersebut. Saya mengajak umat katolik, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Belok, Kabupaten Melaka, dan Kabupaten TPU. Marilah kita berjuang untuk menghindari semua berita-berita hoax, penipuan-penipuan melalui media sosial, ujaran-ujaran kebencian, ungkapan-ungkapan bernada agama yang mengadu domba, yang mencipta diskriminasi, yang membuat kita saling bermusuhan satu sama lain. Mari kita saling menghormati, kita saling menjaga antar umat beragama, supaya pemilu sungguh-sungguh membawa manfaat untuk kita semua.